Upin Ipin mau Zadi? Tentara Perang Zadi, ceritanya siang itu Upin Ipin lagi gabut nih Besti Dan dia berinisiatif untuk membantu Opah membereskan seluruh isi rumah Ada satu kamar di dalam rumah Upin Ipin yang gak pernah dibuka sama Opah Lalu, Upin Ipin mempunyai ide untuk masuk ke kamar itu diam-diam tanpa ketahuan Kak Ros dan Opah Mereka berdua mencari kunci kamar itu Nah, setelah ketemu dengan kuncinya itu, lalu Upin Ipin masuk ke dalam kamar itu Setelah di dalam kamar, mereka berdua kaget karena isi dalam kamar itu sangatlah rapi dan bersih Rupanya kamar itu dulunya bekas kamar ayah dan ibunya Upin Ipin Besti Upin Ipin sangat rindu sama kedua orang tuanya Besti Karena kedua orang tuanya sudah meninggal saat Upin Ipin baru lahir Singkat cerita di sana Upin Ipin melihat ada box seperti peti harta karun Saat dibuka ternyata isinya adalah seragam tentara ayahnya Upin Ipin dulu yang masih disimpan baik-baik sama Opah Upin Ipin pun sedih dan segela menanyakan soal apa yang dia lihat di kamar itu Akhirnya Opah pun bercerita Dalam cerita Opah, ayahnya Upin Ipin itu adalah seorang tentara Dan juga ayah dan ibunya itu meninggal akibat kecelakaan Singkat cerita, setelah mendengar cerita sang Opah Upin Ipin pun dinasehati oleh Opah Dari situlah Upin Ipin bercita-cita supaya dirinya kelak Bisa menjadi seorang tentara seperti ayahnya Dan dia juga berjanji akan selalu menyayangin dan mengasihi Opah dan Kak Ros Hei ya Besti, cita-cita kalian apa nih? Apa kalian juga mau jadi tentara setelah besar nanti? Komen di bawah ya Besti Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya